Intro Real Madrid gagal menang atas Osasuna di pekan ketujuh Liga Spanyol Senin dini hari tadi Kapten Los Blancos Kari Benzema nampaknya sedang ketibat apas di Stadion Santiago Benabiu Duel tersebut berakhir dengan skor satu sama Vinicius yang membuka keunggulan tuan rumah di menit ke-42 Sementara Osasuna membalas lewat Kike Garcia di menit ke-50 Madrid mendapatkan keuntungan di menit ke-78 David Garcia di kartu merah usah menjatuhkan Benzema di kotak penalti Wasit juga menuju titik putih Benzema ditunjuk sebagai algojonya Sayangnya tendangan kerasnya mengejar mistar dan bola memantul ke atas Sehingga akhirnya keluar dari lapangan Penyerang asal Perancis itu kembali kurang hoki Yang mencetak gol pada menit ke-81 Manfaatkan bola muntah dan mengirimnya ke pojok kanan gawang Osasuna Akan tetapi Hakim Garis mengangkat bendera setelahnya Usai mengecek VAR Wasit menyatakan Benzema offset saat bola terlepas dari kaki Rodrigo Gol pun dianulir Ini adalah kali pertama Madrid kehilangan poin di Liga Spanyol musim ini Sebelumnya Los Blancos menyapu bersih enam laga dengan kemenangan Luis Suarez menyebut bahwa permainan gelandang Real Madrid Federico Valvede Seperti mengataknya kepada legenda Liverpool Steven Gerrard Fede Valvede telah memainkan peranan penting dalam keberhasilan Real Madrid di musim lalu Pemain berusia 24 tahun ini terus terlibat dalam kesuksesan Los Blancos Menjuari Liga Spanyol dan Liga Champions Posisinya yang cukup fleksibel dalam bermain mampu membuat Carlo Ancelotti Sebagai pelatih Real Madrid kerap memainkannya di posisi gelandang dan juga winger kanan Hal ini membuat salah satu rekannya dari Uruguay yakni Luis Suarez menyebut Fede Valvede seperti legenda Liverpool Steven Gerrard Striker yang kini memperkuat nasional tersebut mengatakan bahwa Fede Valvede Adalah seorang gelandang yang memiliki tipikal permainan sama dengan Steven Gerrard Sejujurnya sejak 2017 ketika Fede memulai debutnya di timnas Saya sudah mengatakan bahwa dia mengatakan saya pada Steven Gerrard Yang merupakan rekan tim saya di Liverpool Dia memiliki kemampuan yang serupa Seorang pemain box to box dengan pukulan yang dapat mengubah ritme Saya tidak ingin membandingkan tetapi karakteristiknya serupa Fede yang saya lihat datang dan dia telah membuat kemajuan yang signifikan Kata Suarez Wenger muda Real Madrid Vinicius Junior layak dinobatkan sebagai man of the match Di pertandingan melawan Osasuna yang diselenggarakan di Santiago Bernabeu Pada laga itu Madrid kesulitan membongkar pertahanan Osasuna Apalagi El Real tak main terlalu klinis seperti biasanya Madrid sebenarnya bisa unggul lebih dahulu melalui Vinicius Junior Namun Kike Garcia bisa menyemakan skor Pada pertandingan yang berakhir imbang itu tak banyak pemain yang tampil apik di laga itu Namun menurut catatan West Court ada satu pemain yang performanya patut diacungi jempol Yakni Vinicius Junior Ia mendapatkan rating tertinggi yakni 8,37 Jadi ia layak menjadi man of the match di laga Real Madrid melawan Osasuna Hal tersebut memang dirasa layak Ia tampil apik di sahib kiri dan sempat mengreasikan dua peluang untuk mencetak gol Selain itu satu-satunya gol Madrid dihasilkan dari kakinya Dari catatan West Court Vinicius Junior melepas tiga tembakan ke gawang Ketiganya tepat kesasaran Ia juga mencatatkan dua keipas Anak muda dari Brazil ini juga mencatatkan lima dribble sukses Terbanyak dari pemain lain Delapan empat silang dicatatkan oleh Vinicius Meski hanya satu yang akurat Selain itu ia juga mengukir satu intersep di laga Madrid melawan Osasuna ini Presiden Real Madrid Florentino Perez mengajak para petinggi Real Madrid Menghaningkan cipta atas tragedi kancuruhan Hal itu dilakukan Florentino Perez pada sidang umum anggota Real Madrid 2022 Yang dilakukan di kota Madrid hari ini Mulanya ketika mulai bidato Florentino Perez mengenang Paco Gento Dan para Madridista yang meninggal musim lalu Di awal tahun kami mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden kehormatan kami tercinta Kami semua merasakan duka yang mendalam atas kilangan salah satu legenda terbesar Real Madrid dan sepak bola dunia Ujarnya seperti dilansir dari situs Real Madrid Selanjutnya Florentino Perez langsung menyinggung soal tragedi kancuruhan Saya juga ingin mengenang hari ini untuk para korban tragedi Yang terjadi beberapa jam terakhir di sebuah stadion sepak bola di Indonesia Dimana lebih dari 100 orang telah kehilangan nyawanya Bila sungkawa kami untuk semua orang yang Anda cintai Saya meminta Anda untuk diam sejenak Lanjut dari Perez Federico Valvedere terpilih sebagai pemain La Liga terbaik di bulan September Pemain tim Nasuruguay itu telah mencetak dua gol dan memberikan satu asis dalam tiga kemenangan Real Madrid Valvedere terpilih sebagai pemain terbaik La Liga pada bulan September Karena gelendang ini memiliki penampilan brilian di ketiga pertandingan Liga Real Madrid bulan ini Yakni melawan Real Betis, Mallorca, dan Atletico de Madrid Semua pertandingan ini telah menghasilkan kesuksesan bagi Los Blancos Ketika melawan Betis, Valvedere memberikan asis untuk gol kemenangan Real Madrid Pemain berusia 24 tahun itu membuka skor untuk El Real ketika melawan Mallorca di Santiago Bernabio Ia juga mencetak gol kedua Real Madrid ketika skuad asuhan Carlo Ancelotti tersebut mengalahkan Atletico Madrid Dengan kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi baik sebagai gelendang sentral maupun sayap Valvedere hampir selalu menjadi salah satu pilihan utama pelatih Carlo Ancelotti Meski begitu Valvedere mengakui bahwa dia masih harus banyak belajar Baginya Kruz dan Modric adalah sosok teladan yang bisa dijadikan panutan Baik di dalam maupun di luar lapangan Nama Mariano Dias mencuat ke permukaan seusai dua raksasa Liga Italia Inter dan A9 berminat untuk memboyongnya Kontrak Mariano Dias yang akan habis di perusahaan transfer musim depan membuatnya bakal hengkang dari Real Madrid secara gratis Menariknya Inter dan A9 yang bernotabene sebagai raksasa Liga Italia berminat untuk memboyongnya Dilansir Semper Milan baik Inter dan A9 bernafsu memboyong striker secara gratisan di musim depan Dan Mariano adalah jawabannya Mariano Dias menjalani karir yang pelik selama berkostum Real Madrid Baik Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti tak terlalu sering manfaatkan atribut Mariano untuk menjadi gol-getter Real Madrid Sejak kepindahnya dari Lyon menuju Santiago Bernabeu Total pemain asal Republik Dominica itu hanya bermain sebanyak 74 laga Alhasil Mariano hanya mampu menyumbangkan 12 gol selama karirnya bersama Los Blancos Antonio Rudiga resmi menjadi bagian dari Real Madrid setelah ditransfer dari Chelsea pada musim penas tahun ini Dengan status bebas transfer Meski baru bergabung nama Rudiga langsung nyetel dengan permainan Real Madrid Dikutip dari laman transfer market sejauh musim ini Bek Internasional Jerman itu telah membuat 9 penampilan Dari semua kompetisi dengan total waktu bermain selama 448 menit Serta ia menyumbangkan 1 gol Dalam wawancaranya Antonio Rudiger mengakui bahwa keberadaan beberapa pemain yang ia kenal di Madrid Terutama David Alaba yang membuat lebih mudah dalam beradaptasi Saya sudah lama mengenal David Alaba Begitu pula Tony Cruz, Thibaut Courtois, dan Edun Hazard Namun Alaba adalah orang yang membentuk saya agar bisa segera nyetel dengan permainan tim Dia adalah pemain yang memiliki 3 kali juara Liga Champions Bisa dibilang dia sangat berpengalaman Dan dengan Edder Militao kami memiliki pemain muda yang usianya terpot sangat jauh Ketika saya melihatnya saya seperti melihat diri saya ketika berusia 24 tahun Kata Rudiger Terima kasih telah menonton